Salah satu pemain dari Persib terus mentereng di Persita. Dosa besar Persib dan Robert Albert jadi berkah Persita Tanggrang. Persib berjuang di papan bawah. Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV. Di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Yak, dosa Persib Bandung dan Robert Albert membawa berkah bagi Persita Tanggrang. Sementara Maung Bandung sendiri terseak-seok di dasar kelasmen Liga 1 2022-2023. Maung Bandung masih terseak-seok di papan bawah kelasmen karena penampilan para pemainnya yang tidak konsisten musim ini. Di tengah masa sulit yang dialami Persib Bandung, ada beberapa pemain muda eks Persib yang justru bersinar bersama klub lain. Bahkan mereka mampu membawa timnya saat ini ke posisi yang lebih baik. Hal ini pun menjadi pertanyaan, apa yang terjadi dengan Persib Bandung? Maung Bandung di akhir musim 2021-2022 lalu melepas sekitar 23 pemain. 8 pemain di antaranya merupakan para talenta muda yang jarang mendapatkan jam terbang. Sementara 15 sisanya adalah pemain-pemain yang dengan nama-nama tenar yang sudah dikenal di sepak bola tanah air. Beberapa di antaranya adalah nama-nama yang sudah dikenal seperti Esteban Fiskara, Mohamed Rashid, dan Bruno Chantan Hede. Keluarnya para pemain ini seakan menjadi keputusan yang salah oleh manajemen Persib Bandung dan pelatih saat itu Robert Albert. Pasalnya, para pemain muda ini justru bersinar di tim barunya. Imbas dari keputusan Persib Bandung melepas para pemain mudanya di bursa transfer awal musim 2022, kini mulai dirasakan positifnya oleh Persita Tanggerang. Setidaknya ada dua pemain yang didatangkan Persita Tanggerang dari Persib Bandung pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Keduanya tak lain adalah Mario Jardel yang berusia 21 tahun dan Wildan Ramdhani 23 tahun. Uniknya guys, kedua pemain tersebut dilepas Persib Bandung secara cuma-cuma di bursa transfer awal musim ke Persita Tanggerang. Dan pada akhirnya satu di antara dua pemain tersebut berhasil melejit performanya di bawah asuhan Alfredo Vera bersama Persita. Tak menutup kemungkinan juga penampilan Wildan Ramdhani bakal terus mentereng bersama Persita Tanggerang buah kepercayaan yang diberikan oleh Alfredo Vera. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Akankah Persib Bandung bisa bangkit kembali untuk bisa mengangkat kelas main dari bawah ke atas? Nah, tulis di kolom komen saja guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga share. Oke, terima kasih.